Intro Korban yang tinggal di Jalan Putri Ledang 1, Kelurahan Melayu, Kota Piring, Tanjung Pinang terjatuh di parit belakang rumahnya ketika sedang bermain dengan abangnya sewaktu hujan deras mengguyur Kota Tanjung Pinang Tim gabungan dari SAR, anggota TNI Polri, serta masyarakat terus menyisir di sepanjang sungai yang berada di belakang rumah korban Kerja keras tim gabungan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan penemuan korban meskipun tidak bernyawa lagi Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba di kediaman bocah tersebut Tandinya kan lagi main sama adiknya, mandi hujan, ke sini tantenya ginjuci Jadi setelah anak itu main dibak kepleset, abangnya mau nolong, setelah mau tolong tuh abangnya nggak bisa nolong gitu Jadi teriak lari, minta bantuan warga, bagaimana lambat gerakannya, ya hanyut Nah kejadiannya itu sekitar jam 2 lah Jam 2 siang ya? Iya, pas hujan lebat Jupri, paman korban menuturkan Latifah terpleset ke parit sewaktu hujan lebat dan terbawa arus ke sungai pada pukul 2 siang hari Selasa Jupri menambahkan Mayat Latifah telah ditemukan pada Rabu pagi sekitar jam 7 pagi Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan P Takut 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 Takut